Zid Ultraman Zid Ultimate Final Shhh Yo, halo sebagian semua bertemu lagi dengan saya di channel Wolf Warrior oke guys, jadi di video kali ini kita lanjut lagi guys ya, ini buat nge-review skin untuk Ultraman Zid dan untuk skin yang kali kita review adalah skin termahal ya, alias skinnya para sultan nih, karena untuk skin ini harganya itu 1,4 juta jadi untuk harga 1,4 juta ini kalian udah bisa beli banyak banget barang gitu guys ya, oke jadi skin yang akan kita review hari ini adalah skin untuk Ultraman Zid Final Ultimate ya atau Ultimate Final oke, ini kita langsung pake kemudian kita naikin dulu levelnya dari segi skin sih, ini memang untuk skinnya termasuk keren dari segi efek animasi ini yang auranya ini ya, kayak ada semacam dunia digital gitu lah ya, kotak-kotaknya gitu ya kemudian ini level sudah saya naikin juga ke level 70 ya, biar menghemat waktu lah ya untuk equipment disini kita pakenya equipment pelangi rata-rata sih di level 25 yang jadi belum dimaksimalin ke level 30 kemudian Affinity nggak kita aktifin origin kristal, kita cuma pasang ada 5 buah kristal ya itu cuma satu kristal yang sudah max yaitu kristalnya warna hijau untuk penambah darah ya skinnya juga nggak kita upgrade jadi kalau misalnya kalian tanya bang kok mauro cuma segitu bang pada level udah level 70 nah ini udah kita jelasin ya kalau kita itu nggak dimaksimalin semuanya oke ini kita belial jangan lah nanti bakal kita review di next video juga ya oke, bawa taiga sama zero kita berangkat kita lawannya inilah ya ultimate zero ya coba lihat powernya kuat nggak nih buat lawan si ultimate zero oke, lainnya pake controller ini oke, ini untuk efek munculnya ya guys ya kalau dari efek munculnya sih ya termasuk keren sih untuk foamnya ini ya nah kalau kalian tanya bang kok lu bisa dapet ini skinnya kalau misalnya lu nggak beli gitu kan ya karena gue pake hack gitu ya ya sebenernya ini akunnya udah kena banned ya cuma karena masih bisa ada caranya jadi masih bisa diakses gitu cuma untuk beberapa fitur seperti fitur leaderboard kemudian fitur yang ini pvp itu sudah nggak bisa dipake ya yang kualifikasi itu udah nggak bisa diakses ya ini untuk attacknya sih kalau menurut saya pribadi cukup oke ya bentar ini gerakinnya kita pake ini aja deh buat pake skinnya ini skill level ini ya, skill 2 ya oke, ini bakal laser skill 1 seperti foam lainnya ya disini mana Ultramanji itu bakal menyerang sebanyak 3 kali dan untuk skill 1 ini ada penambahan speed nantinya oke, ini jurusnya sebenernya salah satu jurus yang cukup keren karena Ultramanji itu kayak masuk ke dimensi habis itu baru muncul ke belakang yang ditelepon gitu ya oke, kita tes ulti pertama eh, bentar-bentar itu ultinya sebenernya bisa digerakin cuma karena main-mainnya pake kontrol gini jadi ribet loh oke lah oke, ini sekali lagi nah wuh, Paiga bantuin terus ya hari ini ya rajin banget nih oke, kita pake jangan lah nanti baru pake auto ya oke, ulti kedua res suuuu wuuu gila damage-nya mantep banget ya ya, kalau misalnya mau dibandingin sama foam lainnya foam ini sih dari segi attack ya itu sama kuatnya lah ya kayak si Magnificent ya cuma ya itu tadi guys ya karena foam yang ini itu cuma bisa diunlock pake beli itu dan top upnya gak murah ya jadi gak masalah sih kalau kalian gak punya foam satu ini gitu ya gak usah dipaksain guys ya harganya 1,4 juta loh bukan 1,4 ribu ya 1,4 juta guys jadi kalau kalian punya 1,4 juta mending kalian tabung lagi buat beli HP yang lebih bagus guys bisa kalian buat main game yang berat-berat gitu ya kecuali kalau kalian sultan gak apa-apa ya kalian mau top up 1,4 juta ya buat beli skinnya ini oke oh ultimate zero oh mantap damage-nya ini berasa banget ya kalau pake Magnificent pun Magnificent disini masih agak sedikit kesusahan ya buat nge-damage si ini si ultimate zero ini paling mantep dari segi ini ya critical-nya itu kena terus loh oke mantap terus juga untuk animasi ketika pake curusnya ini juga keren banget sih final form ultraman shit oke kita akan pergi tes ngelawan ini ya demon king challenge atau maga challenge wah hari ini kebetulan ngelawannya si ini ya apa tuh namanya gak, 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 gak terlalu semua lagi lupa ya galaktron ya kita coba main di heart ajalah ya gak setelah dipaksain yang penting buat seru-seruan aja ini nah kita cuma nge-review aja ini kita pasang di auto jadi kita cuma menonton saja ya tidak perlu ini oke galaktron oh mantap ini buat ngehajar galaktron disini enak banget sih oke kita pake ulti kedua oh langsung tewas mantap sekali tinggal yang terakhir seperti biasa kayaknya kalau kita nge-review ini skinnya ultraman jid berarti kita bakal pergi ngelawan si ultraman belial ya lah ini aja gak usah diklaim gak masalah itemnya udah terlalu banyak ini dia ultraman belial jadi anak dorhaker lagi kita ngelawan bapak sendiri oke ini kalau misalnya belialnya dalam wujud yang aktrosius bakal lebih keren oke kita lihat apakah jid ultimate final mampu mengalahkan ultraman belial ini untuk jurus yang ulti satunya ini agak ngeri sebenarnya karena itu kayak gak ada durasi pemakaian wadah mantep banget critical terus untuk ulti keduanya mungkin jadi masalah sih darahnya harus cari item tambahan itu biar darahnya makin tebal kalau attack sih ini udah mantep banget setelah kemudian apa lagi yang mau dicoba belial udah ya berarti selesai ini untuk reviewnya oke mungkin segini dulu guys untuk video review dari skin ultraman jit ultimate final jadi ini adalah form termahal untuk sementara ini di ultraman legend of heroes jadi harganya itu sekitar 1,4 juta rupiah dan kalau kalian pengen unlock tanpa bayar solusinya dengan cara hack game nya dan kalau kalian mencoba hack game nya itu ada kemungkinan kalian bakal kena bannet makanya sekarang saya enggak share lagi tutorial soal hack game nya walaupun bisa di hack itu cuma buat ini saya pakai pribadi review kayak gini aja sehingga disebarkan di umum lagi kalau kalian tanya bang ada mod nya itu enggak ada yang bikin mod nya lagi karena sistem proteksi game nya terus di perbarui kalau kalian main pakai mod gak ada seru seru nya masalah banyak dari kalian yang main tanpa mod pakai usaha sendiri bahkan power bisa lebih tinggi daripada karakter yang sekarang yang penting kalian manfaatin semua fitur yang di dalam game pasti bisa oke itu aja untuk video kali ini jadi kalau kalian suka videonya jangan lupa tinggal like dan bantu share videonya oke kita ketemu lagi di next video akhir salam gamers adieu